Back Timnas Indonesia Justin Hupner memberikan pernyataan menohok seusai Piala Asia 2023 kepada pihak-pihak yang meremehkan dan mengkritik skuad Garuda. Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023 memang diremehkan dan terus dikritik habis-habisan. Hal ini karena tim asuhan Sintayong itu saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki mendapat banyak sorotan. Apalagi saat Timnas Indonesia menjalani dua laga uji coba melawan Libya. Dalam dua pertandingan melawan Libya, Tim Merah Putih meraih hasil kurang bagus karena menelan kedua kekalahan. Tak berhenti di situ, saat uji coba melawan Iran, Tim Merah Putih juga kalah 0-5. Situasi ini membuat Timnas Indonesia banyak menerima kritikan sebelum tampil di Piala Asia 2023 karena TC di Turki sebagai persiapan menuju ajang empat tahunan tersebut. Untuk itu, Timnas Indonesia datang ke Piala Asia 2023 dengan status tak diunggulkan. Bahkan tim asuhan Sintayong menjadi salah satu tim peringkat terendah. Tim Merah Putih bahkan menjadi tim dengan pemain-pemain termuda. Walaupun tak diunggulkan dan tampil dengan pemain termuda, ternyata tak membuat Timnas Indonesia tampil tak garang. Pasalnya, Timnas Indonesia justru berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini menjadi pertama kalinya dari empat edisi keikut sertaan Tim Merah Putih dalam ajang empat tahunan tersebut. Keberhasilan Indonesia lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 sudah memenuhi target yang dicanangkan PSSI. Skuad Garuda selalu memberikan penampilan luar biasa. Menurutnya pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak yang salah menilai soal Timnas Indonesia. Membuktikan semuanya salah, tulis Justin Hubner sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Hubner tampil apik meski dimainkan sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan. Pernyataan dari ini, beragam komentar pun datang baik dari pemain Timnas Indonesia maupun netizen Tanah Air. Hubner, tulis Rafael Struik. Jusa, tulis Asnawi Mangkualam dengan emotikon api membara. Di Piala Asia pemain yang konsisten to Justin dan Ivar, ratingnya juga selalu bagus. Ujar your favorite boy. Tetap semangat Justin, tulis Daud. Justin aja belum move on dari Asia Cup. Berarti emang sesayang itu dia sama Timnas, tulis Sisi Candrarini. Captionnya nyindir netizen mulu, tulis DFHD29. Kelas Mangkastin, tulis Abdul Garis Bawadul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.